Halo Cangkrukanesia, salam asik dan tentu salam bela negara dan solidaritas Cakupan RTH atau ruang terbuka hijau masih jauh panggang dari api Di Jakarta saja baru 5% dari 30% yang diwajibkan oleh undang-undang Nah kemudian di Depok tempat saya tinggal ini cenderung mengalami penurunan Ini dikarenakan maraknya pembangunan area pemukiman Bagam cara tentu perlu ditempuh selama ada kemauan dan komitmen dan tentu serta dukungan dan kesinambungan Nah salah satunya adalah RTH seluas 7000 meter dan menjadi oase yang menyejukkan di pinggiran setu penghasinan Depok Hutan buatan tersebut hasil kerja keras Pak D. Heri Gunku atau Heri Blankon Nah di area tersebut ada Joglo Nusantara Nah ada baiknya Cangkru Kanesia kita simak bagaimana Pak Heri Blankon ini membangun RTH Dan apa sih pentingnya RTH ini bagi kita, bagi kota kita dan tentu bagi Indonesia Nah berikut adalah obrolan Pak Heri Blankon dengan Rumah Sopan Yuk cekidot Terima kasih sudah menonton Ya sebenarnya ruang terbuka hijau itu menjadi kepentingan orang banyak Jadi makanya coba kami wujudkan ini ketika semua abai terhadap ruang terbuka hijau termasuk pemerintah Ya buat apa kita hanya protes-protes demo-demo yang mendingan kita buat aja gitu kan Kalau ini dirasa penting, dirasa perlu gitu Jadi nanti kemudian kita ajak masyarakat banyak untuk melakukan hal yang sama gitu Sedikit berkorban, merelakan bagian dari tanahnya itu untuk tetap menjadi tempat tertumbuhan gitu Sebenarnya setelah kami membangun ruang terbuka hijau, kemudian kami membuat juglu Juglu itu tadinya kita buat untuk mengedukasi, jadi itu lebih kepada rumah komunitas gitu Jadi banyak komunitas yang kemudian lalu-lalang hadir ke sini Jadi perspektif kemajuan kota itu kan selalu banyaknya bangunan-bangunan gitu kan Infrastruktur gitu, infrastruktur buatan manusia gitu Tapi kemudian kita kemudian AB untuk menyediakan ruang terbuka hijau Banyak faktor lah kan, karena mahalnya tanah Kemudian juga menganggap menjadi tidak pentingnya ruang terbuka hijau pada waktu itu gitu Seolah-olah kalau tanah hanya ditaruh pohon-pohon gitu Sebagai lahan tidur yang tidak dimanfaatkan gitu Nah, padahal di dalam ruang terbuka hijau itu kan banyak kehidupan Ada pohon-pohon yang kemudian juga menghasilkan oksigen Di situ daerah resapan gitu Apalagi ini yang namanya pinggiran situ Sempadan situ itu 50 meter harusnya memang menjadi daerah hijau Kawasan lindung sebagai daerah sempadan situ yang harusnya hijau Tapi ketika kemudian ini dimiliki oleh masyarakat Nah, tidak semua masyarakat itu sadar akan itu Tempat saya ini kebetulan Karena saya punya disiplin ilmu tentang itu gitu kan Walaupun saya miliki secara pribadi Tapi peruntukannya saya coba semaksimal mungkin mengikuti aturan-aturan yang ada Jadi tetap menjadi ruang terbuka hijau Dengan bangunan yang hanya sedikit itu pun Banyak-banyak bangunan-bangunan dari bahan-bahan yang istilahnya semi-permanen gitu ya Semi-permanen Tanmen memang kita tanam Ya, tadinya ini kan lahan kosong sama pelukar yang tidak jelas gitu ya Karena ini juga dulu sudah menjadi kaveling-kaveling Kaveling-kaveling kalau nggak salah kavelingnya dosen lah Kaveling dosen IIN Terus kemudian beberapa kita ambil aleh Kemudian kita taruh tanaman-tanaman Ya, kita mengikuti tanaman yang apa Ada beberapa jenis pohon beringin gitu Karena dia buahnya disukai binatang Disukai burung-burung Kain tupai gitu Terus ada pohon-pohon salam Dan ada beberapa pohon yang kemudian Ada uletnya gitu Nah, uletnya itu kan mungkin nanti menyediakan protein buat hewan Di samping itu, kemudian di bawahnya kita tanamin beberapa jenis tanaman hias Yang kita ambil dari beberapa tempat Untuk diadaptasi di sini Kemudian ini kita jadikan plasma nutfah Untuk nanti dikembangkan menjadi bagian dari industri landscape Penyediaan florikultura, penyediaan tanaman hias Untuk kepentingan pertamanan Belumusantara merancut keberagaman Jadi, budaya sadar lingkungan gitu Nah, itu harus mulai mengemuka gitu Jadi, bangunan-bangunan tradisional seluruh Indonesia gitu Karena kebetulan seorang Jawa ya Saya mengadopsi aja yang Jawa Itu sesungguhnya sangat-sangat Apa Ramah lingkungan gitu Sangat-sangat bersahabat dengan alam gitu Nah, coba kita hadirkan di sini Menjadi tetap suasana desa Karena desalah harapan kita gitu Jadi, konservasi ada di sana Kemudian Penyediaan pangan juga ada di sana gitu Jadi, cobalah kita kembali lagi dengan suasana desa Kita mendiskusikan tentang desa-desa sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi Kalau nanti menjadi pariwisata murni Kemudian datangnya manusia Itu kan membawa persoalan Nah, itu kan gitu Jadi, ada batasan-batasan Yang kemudian jumlahnya juga tidak harus Maksimal nanti mungkin 50 lah Sampai 50 sampai 100 gitu Kita nggak mungkin ini kita jadikan best tourism gitu Karena nanti akan mengganggu ekosistem Ya, dari hari ke hari tidak menjadi semakin baik Gitu kan Karena apa Mungkin juga dari sisi pendidikan Kemudian juga dari sisi pendekatan kebudayaan Kemajuan-kemajuan industri yang kemudian berefek pada Menghasilkan sampah, menghasilkan waste itu Tidak disikapi dari awal Jadi, kemajuan teknologi tidak diimbangin dengan Social engineering gitu Jadi, dengan rekayasa sosial gitu Kedepan gitu Saya rasa ini akan menjadi semakin memprihatinkan Kalau tidak ada pribadi-pribadi yang mau melakukan Yang mengingatkan Nah, inilah cara kami Untuk mengingatkan hal itu gitu kan Inilah cara protes kita gitu kan Jadi, kita berkomunitas Akhirnya kan ruang ini terbuka bagi komunitas Untuk mendiskusikan hal-hal Persoalan penyelamatan bumi Padahal kita punya modal yang sangat kuat Untuk itu gitu Untuk peduli terhadap lingkungan gitu Kita punya yang namanya Kalau orang Jawa itu sadar lian gitu kan Misalnya sadar terhadap kehidupan lain gitu kan Terus kemudian kita konsep Islam Misi penciptaan itu Untuk menebar kebaikan bagi seluruh alam Nah, kita mayoritas muslim gitu kan Tapi itu tidak Tidak belum kesana Apakah mungkin pengetahuannya yang gak ada kan gitu Terus industri mungkin juga dipacu Tapi juga pengetahuan tentang bagaimana kita Mengantisipasi hal-hal negatif juga Tidak dikerjakan Pemerintah juga abai Hanya sibuk-sibuk-sibuk-sibuk Seputaran itu Nah, iyalah makanya Mari kita mengajak masyarakat Mengajak teman-teman Anak-anak muda Untuk melakukan hal-hal yang baik ini